selamat menikmati sebenarnya ikan yang mudah beradaptasi ya teman-teman sahabat semua dia mau panas hujan itu dia di alamnya sebenarnya ikan yang mudah beradaptasi tapi bila mana ikan koi ini kita tinggal di kolam beton yang kita rekayasa sebisa mungkin seperti habitat alamnya dengan filterisasi air kotor di filter menjadi air yang lebih sehat racun amoniak nitritnya kita netralkan akhirnya nitrat kembali netral ke mari nah ini dengan kolam rekayasa ini maka kalau musim hujan terus-terusan jatuh pada kolam itu kita sedikit harus bisa membuat suasana di kolam ini ekosistem ini tetap sehat sehingga ikan tidak mudah stres karena kalau bila mana ikan stres maka imun ikan akan drop kalau imun ikan drop maka bakteri kairir yang didalamnya itu akan keluar menyerang sistem kekebalan tubuhnya sehingga ikan mudah sakit ada bakteri kutu, mudah kutu, flashing, ada bakteri aeromonas, akan terkena aeromonas dan lain-lain ada jamur, akan kena jamur, white spot, bahkan ekstrimnya kena busuk insang jadi kalau musim hujan atau musim dingin itu secara alamnya hujan itu bersifat asam karena karbon dioksida atau CO2 di udara yang larut dengan air hujan jatuh ke kolam memiliki bentuk sebagai asam lemah maka curah hujan di Indonesia juga kerap dikatakan curah hujan asam lemah hujan juga cenderung akan membuat pH menurun nah pH hujan itu cenderung di bawah 6 nilainya pH itu power of hydrogen yaitu ukuran ke tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan jadi kalau air kolam ini kita anggap larutan jadi skala pH itu adalah yang normal itu biasanya untuk ikan itu yang bagus adalah 7 sampai 8,4 itu pH ideal untuk ikan koi hidup toleransinya itu bisa 6 sampai 9 dengan syarat filter kolam kita harus jempol kalau filter kolam kita jempol pH itu bisa ditoleransi 6 sampai 9 tapi idealnya pH kolam itu 7 sampai 8,4 bila mana pHnya 8,5 tidak jadi masalah ya yang penting ikan itu sehat hujan yang deras terus menerus masuk ke kolam akan membuat air kolam akan terangkat ke permukaan jadi kalau kita lihat itu kalau hujannya terus terusan itu air yang didasar itu sebenarnya akan terangkat ke permukaan ya nah menyebabkan perubahan kadar keasaman pada kolam sehingga kadar pH menjadi rendah dan kadar asam kolam menjadi tinggi artinya kolam outdoor bila terkena air hujan berpotensi terjadi penurunan pH nah ini terjadi penurunan pH ini yang kadang-kadang bisa membuat ikan kita ini stress teman-teman jadi istilahnya itu terjadinya perubahan pH ini adalah swing pH swing pH bisa menyebabkan ikan stress dan tidak sehat flashing bahkan ikan bisa mati mendadak jadi flashing bahkan ikan bisa mati mendadak jadi apa yang harus kita lakukan pada saat musim hujan jadi kalau musim hujan terjadi hujan deras cara darurat untuk menyeimbangkan ekosistem bisa sih menggunakan garam ikan ya kita bisa taburkan garam ikan ya kurang lebih 1% sampai 1,5% dari volume kolam jadi kalau kolam kita ini 5 ton kurang lebih 1% sekitar 100 kg banyak juga ya 1% dari 5 ton kurang lebih 50 kg teman-teman ya nah untuk cara permanen agar kolam kita ini walaupun musim hujan terus menerus terjadi siang pagi dan malam namun ekosistem tidak terganggu ikan masih tetap sehat lincah gemulai ya enak dipandang maka ada beberapa hal yang harus kita rekayasa untuk membuat sistem kolam kita khususnya kolam outdoor agar pada saat musim hujan itu tidak ikan tidak stress yang pertama tentunya perkuat media filter dengan PH buffer ya jadi itu penting sekali di media filter kita untuk kolam outdoor itu kalau bagi saya itu wajib adanya oyster jadi oyster itu bisa ditempatkan di chamber pompa atau juga di waterfall disini oyster ya gitu ya jangan tempatkan oyster di chamber mekanis atau biologis karena oyster itu sifatnya dia sebagai media kimia dia sangat bagus untuk sebagai PH buffer namun bila dia ditempatkan di chamber mekanis dia tidak akan berfungsi sekali karena justru dia akan menyebabkan clogging atau menyebabkan chamber mekanis mudah menyumbat karena kotoran banyak terjebak di dalamnya dan juga kalau ditempatkan di chamber biologis kurang bagus karena oyster tidak bagus untuk sebagai rumah bakteri dia tidak memiliki rongga-rongga untuk bakteri berkoloni jadi tempatkanlah oyster pada tempatnya yaitu di chamber pompa atau di bak WF disini oyster ya fungsinya utamanya sebagai media kimia sebagai PH buffer nah apa sih maksudnya PH buffer itu gini lah tadi kan sudah dijelaskan di awal PH ideal kolam itu 7 sampai 8,4 bila mana PH ini PH kita ini bila masuk oyster dia akan dipaksa akan senaik sampai batas maksimal tingginya dan pada saat itulah oyster akan menitabilkan PH di titik itu jadi bila mungkin waktu di airnya diukur oyster belum masuk PH nya bisa jadi 7,8 atau 8 tapi tanpa oyster itu rentan walaupun itu PH ideal tanpa oyster itu rentan rentan bagaimana bila hujan turun itu bisa swing PH bisa terjadi penurunan PH namun PH yang waktu di awal misalkan kolam kita kita ukur PH nya itu 7,8 atau kita ukur 8,0 begitu masuk oyster PH itu akan tinggi menjadi 8,3 8,4 bahkan ada 8,5 namun pada titik itu oyster akan menitabilkan PH di titik itu pada saat oyster sudah masuk maka PH di kolam kita akan stabil aman itu aman sekali dari terjadinya swing PH ingat swing PH itu sangat mematikan teman-teman ya sahabat semua jadi setelah tahu rumus formulanya kita taruh media filter oyster berapa banyak yang harus kita masukkan untuk ukuran 1 ton itu sekitar 5 kilo sudah cukup jadi kalau kolam 5 ton berarti kurang lebih 25 kilo oyster itu sudah sangat cukup sekali teman-teman lebih boleh cuman nanti TDS air juga akan tinggi biasanya kalau oyster masuk terlampau banyak oke jadi masukkan PH buffer agar kolam kita ini yang di otor terkena hujan terus menerus pagi siang sore malam kita bisa tidur nyenyak ikan tidak mudah flashing yang kedua yang kedua setelah selain PH buffer pada mesin hujam atau yang kedua adalah ingat hujan itu menimbulkan perubahan suhu dingin memang ikan koi itu mudah beradaptasi dengan suhu dingin itu bila mana terjadi di kolam alam atau danau atau mudpon yang relatif airnya mudah tersikulasi secara alami sirkulasinya ya jadi disitu juga kesehatan ikan metabolisme ikan juga akan tetap terjaga namun kalau kolam rekayasa kolam beton ini pada saat hujan terus turun menurun suhu dalam kolam ini akan cenderung akan turun bila mana suhu turun berarti air menjadi lebih dingin nah bila suhu dingin air dingin di kolam ini akan memberikan efek fesis ikan tidak mudah terurai karena sifat asam tadi dan suhu dingin fesis ikan tidak mudah terurai jadi turunnya air hujan yang terus menerus bersifat asam membuat fesis ikan atau kotoran ikan tidak mudah terurai suhu dingin pada hujan itu akan membuat metabolisme ikan menurun jadi metabolisme itu salah satu adalah cara kerja ikan mencerna pakan itu akan menurun kedua adalah cara ikan mempertahankan imun bodinya itu akan menurun efeknya bagaimana bila musim hujan itu ikan itu napsu makan semakin bertambah jadi kita kasih pakan 1 genggam 2 genggam 100 gram 200 gram 300 gram dipus sampai ikan 400 gram pun ikan 1 kolam ini akan tetap dimakan habis sama dia akan tetap dimakan habis sama dia tapi kita tahu tadi hujan itu asam asam itu membuat fesis itu tidak mudah terurai kedua hujan itu dingin dingin itu membuat metabolisme turun akibatnya apa ikan itu kalau dikasih makan berapapun dimakan namun dia tidak dicernak sama dia tidak menjadi daging yang bagus tetapi langsung menjadi fesis akibatnya apa hujannya sifatnya asam fesisnya banyak tidak mudah terurai fesis yang kebanyakan ini akan memberatkan beban kerja media filter mekanis dan biologis bila media filter dan biologisnya kita kurang backwash kurang rajin dripping kurang konsisten backwash akibatnya fesis yang tidak mudah terurai itu berpotensi menjadi sumber bibit penyakit awalnya sumber bibit penyakit ini adalah dari fesis yang tidak terurai amoniak berlebih dalam kolam tidak mudah terurai akibatnya kembali kembali lagi masih ada nitritnya teman-teman akibatnya apa kalau amoniaknya banyak ada racunnya masih ada dalam kolam ini akibatnya imun ikan akan drop kalau imun ikan akan drop apa kita harus tahu teman-teman sahabat koi semua ikan koi ini pada dasarnya memiliki bakteri karir di dalam tubuhnya nah bakteri karir ini mampu mereka kendalikan bila mana imun mereka antibodi mereka kuat ikan ini sehat jadi tidak nampak tidak keluar tapi bila mana antibodi ini menurun imun ini menurun imun ini drop yang salah satu faktor utamanya adalah kolam ini kadar amoniaknya meningkat parameter buruk akibat pesece tidak mudah terurai bakteri karir pada ikan ikan koi ini akan keluar dan menjadilah bibit aeromonas aktif jadi kadang-kadang kalau sudah menyerang bibit aeromonas aktif bibit jamur keluar gampang menyerang ikan menjadi jamur ya akibatnya apa ikan mudah flasing ikan mudah white spot paling fatal dirat kurang cepat teratasi jamur menyerang insang terjadilah busuk insang bila mana hal itu terjadi maka pada saat musim hujan atau udara dingin ini potensi paling banyak adalah terjadinya kematian mendadak akibatnya apa itu salah satu dari dua faktor itu menjadi penyebab utama terjadinya ikan mati seekor dua ekor atau mati masal yang ketiga yang ketiga yang ketiga adalah masih kaitannya dengan pellet tadi yang pertama adalah PH buffer berikan media PH buffer oyster yang kedua adalah pada saat musim hujan metabolisme ikan turun VSS ikan mudah tidak tercena sempurna karena metabolisme turun akibat hujan asam juga VSS tidak mudah terurai yang ketiga adalah kurangi porsi pakan jadi pada saat musim hujan ini kita harus bijak ikan dikasih berapapun makan ikan pasti dilahap teman-teman pada saat itu kadang-kadang kalau terover kelebihan VSS tidak mudah terurai jadi tolong pada saat musim hujan ini kita lebih bijak kurangi porsi makan ikan dipuasakan satu hari tidak menjadi masalah diselang-seling tidak menjadi masalah dipuasakan satu minggu pun tidak menjadi masalah atau kalau misalkan mau porsi makannya dari 8 kali menjadi 4 kali tidak menjadi masalah itu lebih baik jadi mengurangi porsi makan ikan dan juga kita harus bijaksana pada saat musim hujan ini kita berikan pelet yang mudah tercerna oleh ikan jadi pada saat musim hujan kita mau tidak mau untuk menyenangkan ikan adalah agar metabolisme dia tetap terjaga pelet mudah terurai tercerna dan mudah terurai belilah pelet tipe wejem pelet tipe wejem itu kaya akan kandungan bahan-bahan yang membuat pelet itu mudah dicerna salah satunya fiber dari wejem ya teman-teman di pasaran banyak sekali mereknya silahkan dipakai saja mau merek dari impor juga ada dari lokal juga ada nah ya jadi pada saat musim hujan minimal kita campur pelet biasa dengan pemberiannya periodiknya dengan pelet wejem itu teman-teman itu yang ketiga tadi yang keempat adalah kita harus rajin membackwash secara konsister chamber mekanis backwash itu dalam artian kita membersihkan sekaligus menguras chamber mekanis periodiknya kalau filternya belum macur atau filter lagi restart filter baru mulai aktif lagi itu bisa seminggu sekali tapi bila mana filternya sudah macur sudah jalan ya backwash itu dua minggu sekali cukup nah di samping backwash kita harus dripping air yang keempat ini jadi backwash dan dripping air jadi kalau backwash tadi melalui chamber mekanis di kuras kalau dripping air ini kita bisa melalui overflow disini jadi kita kurangi air 10-20% kita tambahkan air 10-20% cukup lah 10-20% cukup asal konsisten misalkan sehabis musim hujan yang deras habis hujan yang deras atau misalkan dua hari sekali kalau 5% atau sedikit 5% bisa setiap hari kalau misalkan itu syukur-syukur kalau sumber air kita itu sumber air yang alamiah itu bisa alamiah ya briefing otomatis tapi kalau kolam rekayasa seperti ini menggunakan air sumur saya lakukan saya lakukan ya dua hari sekali 5-10% konsisten seminggu sekali saya backwash filter chamber mekanis itu saja supaya apa supaya kadar amoniak ini tidak memberatkan beban kerja filter media biologis sehingga beban filter media biologisnya tetap powerful air yang kembali juga ke sini sudah nitratnya sudah sudah nitrat sudah netral sehingga air pun sehat ikan pun akan senang yang kelima adalah bila musim hujan kita bisa mengaktifkan UV ya lampu ultraviolet buat apa agar air yang ada di kolam ini lebih netral jadi bakteri banyaknya adalah bakteri di media biologis lari ke sini bila mana ada masih ada bakteri akan netral bakteri merugikan ya kalau bakteri baik itu dia tidak melayang-melayang di sini bakteri baik itu nitrobacter dia akan berada berkoloni di media filter biologis jadi bakteri yang kurang baik patogen akan tetap menjalar mengalir sesuai alir mengalir kemali terus bakteri patogen itu ada terus tapi bila ada lampu UV dia akan tertekan dia akan mati sehingga bakteri patogen pun akan ruang geraknya akan lebih sempit ya nah untuk itu juga dengan adanya lampu UV juga kadar tingkat kesehatan air lebih bagus untuk ikan sehingga bakteri karir yang ada dalam tubuh ikan itu pun tidak keluar antibodi ikan tetap terjaga imun ikan tetap sip ya teman-teman nah ini lampu UV harus kita aktifkan bila mau bila tidak ada lampu UV sebagai gantinya apa ya tadi back first chamber mekanis harus konsisten dripping air juga harus konsisten sehingga air disini tetap sehat selalu ya oke teman-teman itulah pada saat musim hujan kita kasih chamber atau back wave ini kan media oyster terus yang kedua ingat-ingat pada saat musim hujan metabolisme ikan menurun jadi jangan oven over pakan atau pakan over berlebihan justru kita harus mengurangi pakan diselingi puasa boleh yang ketiga itu kita juga bisa memberikan rajin dripping dan backwash ya teman-teman serta juga pemilihan pellet yang bijaksana menggunakan pellet weight gem yang kelima adalah dengan lampu UV untuk menekan bakteri patogen untuk cuaca ekstrim hujan juga bila kita ingin memberikan stimulus vitamin dan antibiotik alami pada ikan boleh jadi perkuat stamina ikan atau imun ikan dengan larutan sederhana itu bawang putih 5 siung ditambah vitamin B untuk ikan 1 gram ditambah vitamin C untuk ikan 1 gram ditambah air 100 cc blender kemudian saring setelah disaring masukkan ke dalam semprotan lalu pellet disemprot semprot semprot angin-anginkan nah itu pellet siap diberikan nah itu harus harus habis dalam 1 atau 2 hari nah itu adalah bagaimana cara kita membuat penguat stamina ikan pada tambahan bahan-tambahan untuk pellet oke teman-teman begitu saja sharing saya terkait dengan musim hujan nah ini hujannya sudah reda tapi karena musim hujan siap-siap akan hujan lagi bila mana 6 hal tadi sudah dilaksanakan atau minimal separohnya dari yang 6 itu sudah terlaksana insyaallah kolam kita akan terjaga kalau lebih terjaga lagi laksanakan 6 tips saya untuk kolam outdoor pada saat musim hujan saya ulangi lagi yang pertama adalah untuk kolam outdoor pada musim hujan taruh media oyster sebagai pfa buffer di waterfall atau di chamber pompa yang kedua karena metabolisme turun kurangi pakan atau porsi pakan dikurangi yang ketiga gunakan pellet weight gem untuk supaya pakan mudah tercerna atau bila tidak bisa juga pellet dicampur dengan probiotik agar pellet mudah tercena itu yang ketiga yang keempat rajin backwash chamber mekanis dan membersihkannya seminggu sekali atau dua minggu sekali bagi filter yang sudah macur dan konsisten dripping air sedikit saja dripping air ya kalau harinya sehari sekali 5% kalau dua hari sekali 10% kalau tiga hari sekali ya 20% asal konsisten yang kelima pakailah lampu UV untuk menekan bakteri patogen yang ada dalam kolam yang keenam bisa perkuat imun ikan dengan pemberian pellet antibiotik alami dan vitamin ya begitu saja teman-teman mudah-mudahan ikan koi teman-teman sehat kolamnya sehat keep spirit teman-teman untuk jaga ikan koi sayangannya salam koi untuk persahabatan selamat menikmati 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 selamat menikmati